Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi bersama Pepito Pucula dengan edisi perjalanan menuju ke Surabaya dengan menumpang kapal KM Dharma Gencana 7 kita duduk atas tenang dulu kita duduk atas mengumumati pemandangan yang sedang menuju naf dan satunya yang sedang menuju naf dan cerah yang sedang dan sangat luar biasa terbaik bersama dan ada kita ada beberapa orang-orang yang menuju ke dalam setiap yang di atas di top atas tabak dan berada 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 ada yang terkira kita ada yang terkira yang terkira dan yang terkira yang segera harus yang dibawah banyak orang yang ada dek atas dek yang paling luar dari kedua orang sana sudah terlihat pulau Madura berhenti sudah tidak lama lagi kapal akan berlalu berlalu hakkan juga Surabaya menurut informasi dari kapal sekitar kurang lebih 45 jam dari sekarang kapal akan berlalu di pelabuhan dan jarak Surabaya yang kita sungguh sudah terlihat masih bayang-bayang sudah menempat peningan itu termasuk pulau yang cukup besar dan cukup panjang daratannya dan antunya berlalu-berlalu di 200 Surabaya tersebaratnya terlalu kita panggil bagi peranan budaya 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 itu tidak ada budaya sepuluh berbalik nyampe harus harus sangat benar jadi kita bisa menikmati tempat rasa luat itu pengedangan alam lingkung d контif Langit dan mautan yang hampir menyatu Serta awam-awam yang cukup awam di atasnya Malamnya sangat luar biasa Dan kuasa dan maha kuasa Ciptaan dan maha kuasa maksudnya Sangat luar biasa Sangat luar biasa Sangat luar biasa Lihat Walaupun belum agak jelas Pulau Madura Pemandangan laut Yang sangat indah Suasananya sekarang agak sepi Sudah terik Ini pelampung Sekocinya ada dua Sebelah kiri dan sebelah kanan kapal digantung Dan ada beberapa pelampung Nah ini ada beberapa penumpang yang lagi nyantai duduk-duduk di lantai kapal Sambil menikmati pemandangan Itu juga banyak penumpang Beberapa yang bersandar Di padar kapal Setelah bosan di atas Di atas di luar Kita turun lagi ke bawah Ya begitulah kegiatan kita Sedangkan ini kita sudah ada di dalam kamar Jendelanya kamar Langsung Kita bisa melihat Pemandangan luar juga Cuma Ya terbatas Karena ukurannya Jendela tidak terlalu besar Kaju dalam juga tidak ya Jendela 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 Setelah bosan di dalam kamar Adul pengen lagi jalan-jalan Tapi karena kaki sudah pegel naik turun tangga Akhirnya kita memutuskan naik lift Kapan ini tersedia fasilitas naik ekskarator Ada juga liftnya Nah ini kita sampai di Parkiran mobil, truk, dan motor Setelah bosan di situ Kita balik lagi ke atas Ya begitulah mutar-mutar Menghabiskan waktu Dan kebetulan sudah masuk waktu sholat Akhirnya kita kemusholat Untuk melaksanakan kewajiban ibadah sholat Adul juga ikut menunaikan ibadah sholat wajib Sejak dini kita mengajarkan Kita akan melaksanakan ibadah sholat Agar nanti telat Kita dewasa Tanpa harus dipaksa lagi Atas kemauannya sendiri Nah ini tempat 2-2 wanita Ini suasana di musolahnya Musolahnya sangat bersih Dan tenang Ada beberapa figura Dan gambar-gambar Kalik rapih Walaupun musolahnya agak kecil Tapi ya Cukuplah Untuk bisa sholat berjamaah di sini Beginilah keadaan musolahnya Cukup adem Interiumnya juga lumayan menarik Ada disediakan beberapa sejadah Dan juga ada sarung Serta mukena Bagi yang Malas membawa perlengkapan sholat Ini sudah tersedia di sini Selain tempat modul Kita telah melaksanakan sholat Kita akan keluar dari sana Dan melewati Meluati Ruangan ekonomi Ini salah satu penampakan Dari kelas ekonomi Ada Tidak ada Kasurnya Jadi Ini ruangan tidur ekonomi Dan setelah dari ruangan ekonomi Kita kembali ke kamar Karena Waktu makan malam Atau Waktu makan yang terakhir di atas kapal Telah diantarkan Apakah menu nya? Mari kita lihat sama-sama Apa-apa saja menu makan malam Atau Jata makan terakhir di atas kapal Sebelum kita Sandar di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Ini menu nya ada sayur Sayur shop Ada telurnya Nasi putih Telur di Balado Sama Desirnya Melon Kemarin Semangka Silahkan anak-anak tidak ketinggalan Jeli-jeli Nasi putih Nasi putih Dan sayur-sayuran Ini sekarang Kita ada di Dek luarnya Dek paling atas Menikmati sunset Matahari terbenam Matahari terbenam Ini suasananya Suasana yang sangat tenang Sambil melihat-lihat matahari yang akan tenggelam Atau Matahari terbenam Atau matahari terbenam Di sebelah barat Itu rona merah dari pantulan cahaya matahari Sudah kejauhan sana Ada kapal Tidak tahu kemana kapalnya Dan Pulau Madura yang Sudah Kelihatannya Ya kurang lebih 3-4 jam Lagi kapal akan bersandar Menuju Pelabuhan Tanjung Perek Surabaya Suasana Di atas kapal Itu Lampu kapal sudah mulai Dinyalakan Bertanda Malam hari Sudah Tiba Ini suasananya Ada seorang Yang masih menikmati Pemandangan luar Merenungi Tidak tahu merenungi apa Apa yang dia pikirkan Entah orang itu sendiri Yang mengetahuinya Ini Cuaca sudah Semakin gelap Karena matahari Sudah tenggelam Itu Kejauhan Kepulauan Madura Air Laut Laut tetap tenang Selama kita Berlayar dengan kapal ini Alhamdulillah Cuaca Cukup bagus Cukup bersahabat Jadi kita Bisa menikmati perjalanan Walaupun Agak bosan juga Sehari semalam Ada di dalam kapal Itu kerjaan Bosan di kamar Keluar lagi Melihat Pemandangan luar Atau Di dalam Ini tiba-tiba Cuaca menjadi terang Padahal matahari Sudah tenggelam Apa Mungkin karena pantulan Dari lampu kapal Di dalam ruangan itu Merupakan Restoran Khusus untuk Sopir truck Memang Sopir truck Agak Disetimewakan Ada ruangan Khususnya Seperti Pembagian makanan Di ruangannya Tersendiri Ini Kita kembali Ke kamar Untuk Menikmati Santapan Hidangan Makan malam Atau Pembagian Jatuh terakhir Makan Dari Kapal Terma Kencana 7 Apa Ada video Omina Sambing Sekarang Cleaning Servicenya Lagi Mengambil sampah Dari kamar kami Dan Bagi Anda Yang Di Luar Kota Surabaya Ini Kata Dharma Lautan Bekerja Sambah Yang Pengen Melanjutkan Perjalanannya Ke Luar Kota Seperti Tumabium Jogja Dan lain-lain Sebagainya Mereka Berkerjasama Bagi penumpang yang ingin Mencari Angkutan Supaya tidak setengah mati lagi Sewaktu di Darat Dan Ini penampakan Salah satu kapital Ria Dari Kapal Karma Kencana Tujuh Cukup Lumah Yang Pemandangannya Ini Lobby Nyantai Nyantai Itu Ada Miniatur Kapal Finisi Di Lobby Tujuh Tujuh Bagian Informasi Ada Juga Orang Montai Berbareng Di Tujuh 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 Artis Yang Tampil Selama Kita Perjalanan Dari Makassar ke Surabaya Biasanya Ada Dua Artis Penyanyi Yang Menyihir Perjalanan Kita Hiburan Band Itu Tiga Kali Dilaksanakan Pagi Sian Dan Malam Beberapa Informasi Ada Trajek Angkot Atau Istilahnya Surabaya Line Jalur-jalur Angkutan Kota Surabaya Ada Beberapa Grosur Informasi Jadwalnya Kapal Kelasnya Dan Tanggal Keberangkatannya Serta Harga-harga Kelas Aini Line Angkot Surabaya Terayek Angkot Surabaya Demikianlah Video kita kali ini Lebih kurangnya Mohon maaf Dan jangan lupa Di subscribe channelnya Pepito Kucula Bagi anda yang belum subscribe Di like Bila anda menyukainya Dan di komentari Isi yang ada Dalam video ini Akhirul kata Wabillahi Topik Wabillahi Wabillahi Mari kita di Amin Amin Amin